Halo Sob, berjumpa lagi bersama saya Agung Ramawan. Pada kesempatan dari Sob, aku bakal berbagi settingan terbaru lagi cara mempercepat koneksi internet di semua Android. Oke, untuk settingan kali ini Sob, aku dapatkan dari Serper India. Yang dimana udah aku coba dan aku tes terlebih dahulu ya Sob. Dan hasilnya itu baik dan bagus banget. Nih, cocok banget nih buat kalian yang hobi nge-game dan juga browser gitu. Jadi buat kalian nih, bisa coba langsung settingan ini. Tapi sebelum itu Sob, disini aku mau ingetin dulu. Kalau settingan ini juga tergantung dari wilayah masing-masing ya Sob, atau bisa disebut juga APN ini cocok-cocokan. Jika gak cocok di wilayah kalian, kalian bisa coba settingan yang lain. Udah banyak banget, aku pertambahkan settingan APN ini. Oke, tidak perlu benar lagi Sob, mending kita langsung saja ke cara settingannya. Oke, untuk cara itu seperti biasa. Kita masuk ke pengaturan atau setelan handphone kalian. Lalu kalian cari bagian kartu SIM dan jaringan selera seperti ini. Kalian klik. Lalu kalian pilih SIM mana yang mau kalian setting APN-nya. Misal disini aku coba di SIM 1. Pokoknya kalian pilih kartu yang mempunyai kuota internetnya. Berikutnya kita klik bagian nama titik akses, akses point, atau APN. Itu sama semua ya Sob. Dan kita klik buat APN atau APN baru. Nah Sob, jadi disinilah ya Sob tempat kita untuk menyetting APN-nya. Oke, sekarang kita langsung saja ke cara menyettingnya. Untuk settingan pertama, bagian nama. Disini kalian isi, beta APN 5G. Pokoknya untuk huruf besar kecilnya, kalian samain saja Sob seperti ini. Jika udah tep oke, lanjut ke bagian APN. Disini kalian isi, 5G IND. Pakai G besar, dan lainnya itu huruf kecil semua. Jika udah tep oke, lanjut untuk bagian proxy dan port. Kita skip. Kita langsung saja ke bagian nama pengguna. Disini kalian isi, APN 2.0 API. Jika udah tep oke. Untuk sandinya kita skip. Lanjut ke bagian server. Disini kalian isi, www.google.in. Jika udah tep oke. Kemudian untuk bagian MMSC, proxy MMS, dan juga port MMS, kita skip. Lanjut untuk bagian MCC dan juga MMSC. Gak usah kalian setting, atau kalian ubah lagi. Karena set operator itu memiliki settingan MCC dan MMSC yang berbeda-beda. Jadi kita langsung saja Sob ke bagian jenis on.tkasi. Kalian pilih yang PAP atau CAHP. Oke, untuk bagian jenis APN gak usah kita setting. Untuk protokol APN, kalian pilih yang IVV4 slash IPP6. Dan untuk protokol roaming APN, juga sama ya Sob. Kalian pilih yang IVV4 slash IPP6. Kemudian lanjut lagi ke bagian operator. Tidak ditentukan ini, kita matikan. Dan kita pilih LTE dan juga GPRS ini. Oke, jika udah semua Sob. Kemudian kita tinggal simpan APN-nya ini. Dengan cara klik titik 3 bawah ini. Dan tap simpan. Nah Sob, disini ada APN baru yang telah kita buat tadi ya Sob. Untuk cara menerapkan APN-nya itu gampang banget. Pertama kalian matikan dulu data selera handphone kalian. Dan kita pilih APN baru yang telah kita buat tadi. Jika udah terpilih. Kemudian kita hidupkan mode pesawat handphone kalian. Dan kita lakukan reboot atau mulai ulang handphone kalian. Fungsi mereboot ini sendiri bagus banget ya Sob buat handphone kita. Dia semacam repress agar penggunaannya itu kembali optimal lagi. Oke, jika udah bener-bener menyalah handphone kalian. Lalu kalian matikan mode pesawat handphonenya. Dan kita hidupkan lagi data selera handphone kalian. Nah dan maka kalian bisa langsung internetan dengan menggunakan settingan APN baru yang telah kita terapkan tadi. Dan kalian bakal merasakan perbandingan yang berbeda. Sebelum dan sudah kalian menggunakan settingan APN ini. Nah dan buat kali ini, yang membandingkan tes kecepatan internetnya. Kalian bisa coba langsung ya Sob masuk ke Google. Dan kalian cari tes speed internet. Lalu tab jalankan uji kecepatan. Nah nanti kalian bisa langsung compare ya Sob kecepatan internetnya. Sebelum dan sudah menggunakan settingan ini. Ok Sob jadi itulah settingan APN ala operator terbaru kali ini. Semoga berhubungan, cocok kan? Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next video berikutnya. Terima kasih telah menonton!